Terkenalkan, nama saya Diasa Fitri Rasulandari. Saya selaku moderator pada presentasi kelompok 5 hari ini. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Perhatian ya, yang tidak dibicara dimatikan ya. Berdoa. Saya akan menyampaikan kegiatan presentasi kali ini, yaitu yang pertama, penyelesaian materi dari kumadari. Yang kedua, sesuatu yang ngejutkan. Kok hilang, Mbak? Share screen ya. Ini kebetulan hostnya bukan saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cek, dengar suara saya, Mbak. Dengar, Pak. Ya, dengar, Pak. Oh, enggak. Bersambung. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materiwabarakatuh. Kenalkan. Kenalkan nama saya, Ayunda Kusumawardani dari kelompok lima. Di sini saya, Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, kan, Bahwa orang lain. Bahwa orang lain dilarang, bahwa orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti, maka dia akan dikenai tindakan hukum. Dari fakta itu tadi, kasih. Jadi, secara sederhana, hak asasi manusia diartikan sebagai sebuah hak dasar yang melekat dalam diri manusia sesuai kodratnya. Menurut hakikatnya, hak asasi manusia mengandung dua makna. Yang hak ini wajib dijujung tinggi, dihormati, dan juga dilindungi oleh pemerintah, negara, dan dukung. Dan makna yang kedua, bahwa hak asasi manusia adalah alat. Ya, Pak. Iya, sebentar ya, Pak. Masih putus? Silahkan ya. Hak asasi manusia dalam hakikatnya mengandung dua makna. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang melekat dalam diri manusia sejak manusia dalam kandungan. Dan hak ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh manusia sesuai kodratnya. Hak asasi manusia ini ada dalam diri manusia tanpa memperdulikan adanya perbedaan status, agama, ras, golongan. Dan dalam bahasa Inggris, hak asasi manusia disebut dengan human rights. Dari perkatanya, hak asasi manusia ini memiliki pengertian bahwa hak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata hakko, yahiku, dan juga hakkon, yang berarti benar. Dan kata asasi, yang juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti membangun atau mendirikan. Dan kata manusia, berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu manu, yang berarti manusia, dan bahasa latin sans, yang berarti berfikir atau berakal budi. Mohon ke slide selanjutnya. Ada beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu John Luke. Menurutnya, hak asasi manusia adalah sebuah hak yang melekat dalam diri manusia sejak manusia lahir, dan bersifat mutlak. Menurut hukum kodratnya, hak asasi manusia adalah sebuah hak yang melekat dalam diri manusia sejak manusia lahir, dan bersifat mutlak. Ada sebuah larangan yang menyatakan larangan terhadap kerusakan atau pemusnahan terhadap harta mirip orang lain, ataupun sebuah kebebasan. Larangan ini tidak dapat diganggu gugat, atau tidak dapat ditawar, dikarenakan berdasarkan dari kekuatan tertinggi, yakni Tuhan. Dan tokoh selanjutnya, yaitu John Metterson. Ia adalah salah satu anggota dari sebuah organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Menurutnya, hak asasi manusia adalah sebuah hak yang ada dalam diri manusia, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Kemudian tokoh selanjutnya, yaitu Miriam Budiarjo. Menurutnya, hak asasi manusia adalah yang dimilihnya. Kemudian, ada tokoh bernama Profesor Kuncoro Purbo Pranoto, yang menyatakan pendapatnya mengenai HAM, yaitu adalah sebuah hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 39 mengenai HAM yang menyatakan bahwasannya, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari beberapa pendapat para ahli, ataupun Undang-Undang tadi, dapat disimpulkan bahwasannya, hak asasi manusia adalah sebuah satu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Oktaviani, kepada Cindy Oktaviani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Silahkan saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia berasal dari dunia barat, yaitu Eropa. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat. Yaitu peristiwa penting yang pertama, makna carta. Iya, makna carta merupakan piagam perjanjian antara Raja Joseph dan Raja Jawa dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Peristiwa penting yang kedua adalah, yaitu rambat polusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Peristiwa penting yang ketiga, yaitu revolusi Perancis. Revolusi Perancis merupakan bentuk perlawanan kekara asasnya kepada rakyat rakyatnya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Generasi pertama, yaitu generasi merupakan hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat, yaitu Eropa. Generasi ke-6, generasi ketiga, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Dan yang terakhir, yaitu generasi ketiga, yang merupakan hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Asia Afrika. Sekian juga, terima kasih. Untuk materi yang diperjuangkan oleh Ruwari Bina, kepada Ruwari Bina dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa jenis hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang ketiga, yaitu hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, hak asasi peradilan, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Yang keempat, yaitu hak asasi sosial, budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada hak untuk hidup, yaitu hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Kemudian ada hak mendapatkan standar hidup yang layak, yaitu negara mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Yang terakhir, yaitu hak untuk hidup berbudaya dan menikmati keuntungan, yaitu hak setiap orang untuk turut serta dalam kehidupan berbudaya dan menikmati hasil karya baik sastra maupun bidang keilmuan. Kemudian ada jenis pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Yang pertama, jenis pelanggaran HAM berat. Dikatakan pelanggaran berat karena dapat menimbulkan hak asasi sekelompok orang dicabut dan juga dapat melanggar hak asasi orang lain. Contoh pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan, yaitu kejahatan yang dapat merampas hak mendasar sekelompok orang. Contoh dari kejahatan kemanusiaan antara lain. Perbudakan, pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental. Kemudian juga ada kejahatan apartheid, ada deportasi atau pemindahan paksa penduduk, dan yang terakhir ada penyiksaan. Genosida yaitu pembunuhan dengan tujuan pemusnahan secara besar-besaran, seperti pembunuhan anggota kelompok yang menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius bagi anggota kelompok. Contoh kejahatan Genosida, seperti Genosida Pembangunan Jalan Raya POS pada tahun 1808 sampai 1811. Kemudian ada pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan yang terjadi pada tahun 1946 sampai 1947. Kemudian ada pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC tahun 1740. Ada juga peristiwa mandor oleh tentara Jepang yang terjadi pada tahun 1943 sampai 1945. Pembantaian anggota PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Pelanggaran hemringan, dikatakan ringan karena pelanggaran ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelanggaran hemringan, seperti kasus pencurian yang mengambil benda milik orang lain, kasus perusakan benda milik orang lain, kasus penghinaan atas diri orang lain merendahkan harta dan martabatnya, kasus pelanggaran seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya, menghalangi orang lain untuk beraspirasi, kemudian ada pencemaran lingkungan. Baik, sekian dari saya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Iya, untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Hairul Bahri. Kepada Hairul Bahri, dibersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairul Bahri. Saya dari kelompok lima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab pelanggaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM ini terjadi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal berasal dari keadaan dan kondisi diri pelaku pelanggar HAM tersebut. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari kondisi negara, aturan hukum, hingga lingkungan sekitar. Kemudian, saya akan memberikan contoh faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama adalah tingkat kesadaran HAM yang rendah. Salah satu faktor penyebab pelanggaran HAM adalah rendahnya tingkat kesadaran akan HAM. Banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, bahkan menganggap pelanggaran HAM adalah hal yang biasa, asalkan kepentingannya tercapai. Kemudian, selanjutnya adalah kondisi psikologis pelanggar HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM sangat berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pelanggar HAM tersebut. Apakah ia masih memiliki akal sehat, atau memiliki trauma, atau bahkan mungkin dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, kondisi-kondisi itu rentan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Kemudian, selanjutnya, tingginya intoleransi. Di dalam negara yang beragam ini, beragam dan heterogen ini, adanya sikap intoleransi bisa jadi mengancam terwujudnya kestabilan nasional. Sikap intoleransi terhadap suatu ras, suku, ataupun agama tertentu dapat mengakibatkan pelanggaran HAM berupa diskriminasi, atau yang lainnya. Selanjutnya, rasa ingin balas dendam. Nah, berbagai tindak kriminal sering diawali karena rasa ingin balas dendam. Tak terkecuali pada kasus pelanggar HAM. Dendam membuat seseorang rela berbuat tindakan kriminal seperti penggunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu kurangnya rasa empati. Rasa empati yang kurang dari pelanggar HAM jelas menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Nilai-nilai HAM sangat berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Maka, jika seseorang tidak memiliki rasa empati dan kemanusiaan, ia berpotensi untuk melakukan suatu pelanggaran HAM tersebut. Dan yang terakhir adalah sikap egoisme. Sikap egoisme di sini, yang dimiliki pelaku pelanggar HAM memiliki potensi menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Pelaku merasa bahwa kepentingannya adalah yang utama, sehingga dengan egois akan melakukan pelanggaran HAM tersebut. contoh sifat egois. Satu, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Kedua, yaitu mau menang sendiri. Dan yang ketiga, tidak mau bekerja sama. Dan bahkan, dia berpikir bahwa dialah yang paling pintar. Selanjutnya adalah faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemerintah atau penguasa sangat rentan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Penyalahgunaan kekuasaan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Oknum, pemegang kekuasaan untuk, salah satunya untuk kepentingan pribadi, baik untuk mempertahankan kekuasaannya, memperoleh manfaat dari pelaksanaan kekuasaan tersebut, maupun kepentingan lainnya. Akibatnya, prioritas dari tindakan yang dilakukan adalah semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Al-Fieri Putra, Al-Fieri Putra, Al-Fieri Putra, tolong di mute. Akibatnya, prioritas dari tindakan yang dilakukan adalah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem hukum yang tidak berjalan. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM juga meliputi sistem hukum yang lemah dan tidak berjalan. Kurang tegasnya penegak hukum terhadap para pelanggar HAM juga kemungkinan besar membuat semakin banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Karena tidak ada penanganan yang cepat dan tepat. Selanjutnya. Selanjutnya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan salah satu sumber dari penyebab terjadinya tindakan kriminal. Tak terkecuali yang dilakukan oleh selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.